Intro Senyasa Igu mengumumkan nasib kapal selam nuklir Soviet pertama K-3 Leninsky Komsomol yang kembali ke Kronstadt Diketahui kapal selam tersebut akan memulai kehidupan barunya di darat Sebagai pameran di Museum of Naval Glory Rekamannya rame diperbincangkan sejak di upload di telegram pada Kamis 8 September 2022 K-3 Leninsky Komsomol adalah kapal selam proyek 627 Dari Armada Utara Angkatan Laut Soviet Kapal selam nuklir pertama Uni Soviet Kapal ini dibuat prototipe dari kayu Dengan masing-masing lima segmen tersebar di antara lima lokasi berbeda di Leningrad Termasuk Hotel Astoria Dibangun di Molotops diluncurkan pada 9 Agustus 1957 Ditugaskan pada Juli 1958 Dan dibawa pulang di Zapat Naya Litsa di Semenanjung Kola K-3 dirancang oleh Vladimir Peregoudov Kapten awalnya adalah Leonid Osinpeko Dan pejabat eksekutifnya adalah Lev Zilsov Yang memiliki tugas penting untuk mengumpulkan kru pertama Tampak pada rekaman kapal selam dibagi menjadi dua bagian Untuk transportasi jarak jauh melalui darat Jika diangkut secara keseluruhan Maka skala pekerjaan akan benar-benar melumpuhkan seluruh Kronstadt Sebuah gergaji berlian dan tali diperlukan untuk memotong kapal selam nuklir pertama K-3 Leninsky-Komsomol menjadi dua Upaya seperti itu diperlukan karena bodi K-3 sangat tahan lama Meskipun ketebalan dinding pada titik potong hanya 3 cm Ini dilakukan untuk transportasi ke Museum of Naval Glory Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton